Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang terhormat saudara pimpinan sementara DPR RI Yang terhormat pimpinan fraksi-fraksi DPR RI Yang terhormat para anggota DPR RI dan para hadirin sekalian yang kami muliakan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah merahmati kita semua Sehingga kita dapat mengikuti rangkaian acara pelantikan anggota DPR RI pada hari ini Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan rakyat kepada kami Untuk menjadi wakil-wakil rakyat periode tahun 2024-2029 Alhamdulillah, prosesi pengucapan sumpah janji anggota DPR RI Hasil pemilu tahun 2024 telah dilaksanakan secara lancar dan hikmat Atas nama pimpinan DPR RI, kami mengucapkan Selamat datang di DPR RI, selamat menjadi wakil rakyat Marilah kita jalankan amanat rakyat dengan penuh tanggung jawab Dan dedikasi untuk kesejahteraan rakyat Berdasarkan pasal 427D Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Mekanisme pemilihan pimpinan DPR RI Periode 2024-2029 Dilaksanakan berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR RI Ketua DPR RI adalah anggota DPR RI yang berasal dari partai politik Yang memperoleh kursi terbanyak pertama Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI adalah anggota DPR RI Yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima Menindaklanjuti peraturan perundang-undangan tersebut Maka, Alhamdulillah, telah terpilih pimpinan DPR RI Yaitu, Alhamdulillah, saya sendiri, Puan Maharani dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kemudian, Saudara Adis Kadir dari fraksi Partai Golongan Karya Selanjutnya, Saudara Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Selanjutnya, Saudara Cucun Ahmad Syamsurizal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dan selanjutnya, Saudara Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasional Demokrat Kami secara kolektif kolegial dalam kurun waktu lima tahun ke depan Sejak tanggal 1 Oktober 2024 hingga 30 September 2029 Akan mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh pelaksanaan agenda dan materi kegiatan Dari alat kelengkapan DPR RI Koordinasi dan sinergi tersebut akan diarahkan agar seluruh anggota DPR RI dan AKD DPR RI Menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi secara efektif Kami, pimpinan DPR RI secara kolektif kolegial akan memimpin dengan mengutamakan kerja bersama Gotong-royong membangun komunikasi lintas fraksi, lintas komisi, dan badan AKD DPR RI Untuk mencapai kebersamaan Kebersamaan bukan berarti semua serba sama Akan tetapi titik temu yang sama bagi mewujudkan kepentingan bangsa dan negara Anggota DPR RI berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda Partai yang berbeda, daerah yang berbeda, beragam profesi, beragam tingkat pendidikan, beragam budaya, juga beragam gaya bicara Ada yang keras, ada yang lugas, ada yang berpantun, ada juga yang alon-alon asal kelakon Anggota DPR RI juga ada yang sudah dua periode, tiga periode, bahkan ada yang lebih lama menjadi wakil rakyat Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan tersebut Sebagai anggota DPR RI, kita harus dapat mempersatukan perbedaan dalam semangat gotong-royong yang berbineka tunggal ika Mendapatkan titik temu yang sama bagi kepentingan bangsa dan negara Karena tugas kita selanjutnya sebagai anggota DPR RI adalah harus mempersatukan rakyat dalam kerja bersama membangun Indonesia Sidang Dewan yang terhormat Setiap pemilu selesai dilaksanakan dan rakyat telah memilih wakil-wakilnya Maka selalu disertai dengan harapan rakyat bahwa ke depan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada kita Anggota DPR RI dapat digunakan untuk merubah kehidupan rakyat yang semakin sejahtera Menjadi tugas dan tanggung jawab kita Seluruh anggota DPR RI untuk dapat menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya Kedepan, bangsa dan negara kita menghadapi berbagai tantangan dalam membangun Indonesia Kita memiliki sejumlah permasalahan struktural yang harus diselesaikan Antara lain masalah struktural kualitas sumber daya manusia Kedaulatan pangan, energi, industri nasional, UMKM, ketimpangan nasional, kemiskinan dan lain sebagainya Kita juga menghadapi ketidakpastian gejolak ekonomi global dan geopolitik global Kita juga menghadapi perekonomian nasional yang masih dalam pemulihan DPR RI melalui fungsi-fungsi konstitusionalnya Harus melakukan intervensi yaitu dengan kebijakan negara Dalam politik hukum, politik anggaran dan politik pembangunan Untuk merespon berbagai tantangan di dalam membangun Indonesia Akade DPR RI, komisi dan badan memiliki tugas tertentu Dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi Agenda kita ke depan secara umum adalah sebagai berikut Agenda legislasi DPR RI bersama pemerintah adalah membentuk undang-undang Yang dapat mengatur kehidupan rakyat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, religi dan lain sebagainya Kita dan pemerintah akan menyusun program legislasi nasional Yaitu undang-undang prioritas 5 tahun ke depan Kita dan pemerintah dalam membentuk undang-undang Diharapkan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan pemerintah Mengatur kemudahan-kemudahan dalam urusan rakyat Agenda dalam menjalankan fungsi anggaran DPR RI adalah memastikan kebijakan dan program pada APBN Dapat berjalan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Menjalankan pembangunan di segala bidang dan pemerataan pembangunan di daerah Terhadap perubahan-perubahan kementerian di pemerintahan DPR RI sesuai dengan undang-undang APBN tahun anggaran 2025 Bersama pemerintah akan kembali membahas perubahan dan penyesuaian program dan kementeriannya Agenda DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan Atas kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan undang-undang Akan diarahkan untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara Dalam menangani berbagai urusan rakyat Semua urusan rakyat menjadi mudah Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan, transportasi, dan lain sebagainya Sehingga hidup rakyat semakin sejahtera Agenda diplomasi DPR RI diarahkan untuk memperkuat posisi politik luar negeri Indonesia Dalam memperjuangkan kepentingan nasional DPR RI akan mengambil peran dalam forum-forum parlemen regional maupun bilateral Peran diplomasi ini akan dilakukan juga oleh seluruh DPR RI melalui kegiatan grup kerjasama bilateral antar parlemen Agenda dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi tersebut Secara lebih terinci akan ditetapkan kemudian oleh setiap komisi dan badan Akade DPR RI setelah seluruh komisi dan badan Akade DPR RI terbentuk Dan tentu saja agenda-agenda kerja Akade DPR RI juga menunggu terbentuknya pemerintahan dan kabinet yang baru Kerja-kerja kita sebagai anggota DPR RI harus mengutamakan kerja bersama, bergotong royong Kita tidak mungkin bekerja sendiri Pengambilan keputusan kebijakan negara tidak mungkin diputuskan sendiri Kita harus bersama dengan anggota DPR RI lainnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan peran diplomasi Mekanisme kerja di setiap Akade DPR RI adalah penetapan kebijakan negara yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencari kesepakatan Oleh karena itu di setiap alat kelengkapan Dewan diperlukan komunikasi yang efektif antara Akade DPR RI dengan mitra kerja Antar poksi-poksi, antar pimpinan, dan anggota Dalam semangat gotong royong, kerja bersama untuk menghasilkan kebijakan negara yang paling baik bagi kepentingan bangsa dan negara Sidang Dewan yang terhormat DPR RI sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitusional menjadi harapan rakyat Oleh karena itu, maka DPR RI akan selalu menjadi sorotan seluruh rakyat Baik di dalam sidang-sidang DPR RI, kegiatan anggota di daerah pemilihan, pernyataan-pernyataan yang disampaikan Bahkan dalam kegiatan-kegiatan di luar tugas DPR RI Kita harus selalu mawas diri dalam menjalankan jabatan sebagai wakil rakyat Kita sebagai anggota DPR RI memiliki kewajiban-kewajiban sebagai wakil rakyat Kita dituntut memiliki rasa keadilan dan kepedulian, empati, simpati pada permasalahan rakyat Kita dituntut dapat memperjuangkan aspirasi rakyat Kita harus dapat menempatkan diri dengan memperhatikan kepantasan sosial Membangun citra DPR RI yang semakin dipercaya oleh rakyat Merupakan kerja bersama kita semua Hanya kita sendiri anggota DPR RI Yang dapat menjaga kehormatan dan marwah lembaga DPR RI Marilah kita bangun bersama DPR RI yang semakin dekat dengan rakyat Semakin dipercaya oleh rakyat dan dapat mensejahterakan rakyat Pada kesempatan ini, atas nama seluruh anggota DPR RI Kami juga mengundang partisipasi dari seluruh komponen masyarakat Media masa, pers, kaum intelektual, akademisi, mahasiswa, LSM, ORMAS dan lain sebagainya Untuk ikut memberikan masukan, pandangan dan kritik terhadap berbagai kebijakan negara yang akan diambil Berikanlah pandangan, saran dan kritik yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa Pada masa kepemimpinan kami, insya Allah akan kami gelorakan semangat kerja bersama Dalam memujudkan DPR RI sebagai parlemen yang modern, terbuka dan aspiratif Serta berupaya menjadikan DPR RI sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya Ketika kita anggota DPR RI pertama kali masuk ke gedung ini Gedung yang penuh dengan sejarah perjalanan bangsa dan negara Kita merasa bangga Kita juga merasakan getaran panggilan sejarah kepada kita Untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat Marilah kita gunakan panggilan sejarah ini Agar kita menjadi anggota DPR RI yang dapat memberikan manfaat pengabdian kepada tanah air, bangsa dan negara Selamat bekerja, selamat bekerja menjalankan kedaulatan rakyat Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Yang kami hormati Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang kami hormati Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Yang kami hormati Para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Yang kami hormati Para Insan Pers Para wartawan dari berbagai macam media Yang selalu senantiasa memberitakan berbagai macam kegiatan kita hari ini Yang kami hormati Para tamu undangan Saudara-saudara bangsa dan setan air Hadirin hadirat yang berbahagia Marilah kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang selalu memberikan karunia Kesehatan 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 Sidang Majelis Yang berbahagia Pemenang dan tugas MPR telah diatur dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan peraturan perundang-undangan lainnya Karena itu kami mengajak kepada seluruh anggota MPR untuk berkhidmat menjalankan pemenang dan tugas tersebut sesuai dengan peratuan dan perundang-undangan yang berlaku. Agenda kenegaraan yang penting setelah ini adalah kita akan segera melakukan tugas konstitusional kita yang penting, yakni melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 tanggal 20 Oktober, hari Minggu yang akan berlangsung itu. Kami mohon kerjasama yang baik. Di antara seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, para pimpinan partai politik, dan seluruh fraksi dan kelompok DPD untuk menyukseskan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 yang akan datang. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tersebut adalah bukti kita telah melangkah maju melaksanakan demokrasi yang baik. Kita bangga bahwa demokrasi yang kita laksanakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yakni demokrasi yang beruh kebangsaan, yang memuliakan, merawat keberagaman, dan membangun persatuan dalam keberagaman dan perbedaan, serta memujudkan impian kebersamaan dalam rumah besar Indonesia, rumah besar Pancasila. Inilah yang harus terus kita jaga pada masa-masa yang akan datang, dan MPR memiliki tugas itu. Kita harus menghidupkan kembali api kepelukuran para pendiri bangsa, demi memuliakan martabat bangsa dengan kesungguhan dan komitmen, keluasan-wawasan, dan ketuguhan integritas untuk mewujudkan visi dan misi negara sebagaimana terpaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitan itu, MPR adalah hulu politik kenegaraan kita. Bila hulunya cemar, seluruh aliran yang merembas ke hilir akan tercemar juga. Dengan niat suci dan kesungguhan, dengan niat suci dan kesungguhan dan tanggung jawab yang penuh, kita harus bahu-membahu dalam kebajikan untuk sama-sama menjaga agar sumur politik MPR tetap jernih. Sidang majlis yang berbahagia. Agenda penting MPR lainnya adalah menindaklanjuti rekomendasi MPR Masa Bakti 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam keputusan MPR nomor 3 MPR 2024 yang merupakan rekomendasi yang diberikan kepada kita. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita sekarang menyaksikan eskalasi politik yang luar biasa, yakni meluasnya eskalasi politik di Timur Tengah yang memungkinkan terjadinya berbagai macam bahaya di depan kita. Karena itu, dari mimbar yang terhormat ini, atas nama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, atas nama Bangsa Indonesia dan Rakyat Indonesia, kami mohon dengan hormat, agar pemerintah Republik Indonesia menggunakan pengaruhnya untuk menjegah agar eskalasi tersebut tidak meluas dan tidak sampai merembat kemana-mana. Meskipun kita harus menjegah terjadinya peperangan yang luas di satu sisi, tetapi di sisi lain, kita juga harus tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestine sebagai sebuah komitmen yang tetap kita junjung tinggi. kemerdekaan Palestine adalah sebuah amanah kesejarahan yang tetap kita pikul sejak 1955 ketika konferensi Asia Afrika di Bandung dilaksanakan. Itu adalah dasar sila Bandung yang sampai sekarang menjadi amanat dan belum pernah dan belum tercapai. Karena itu, pengaruh yang kita miliki, baik di non-blok, di G20, di APEC, di OGI, MPR mendorong agar pemerintah Republik Indonesia menggunakannya untuk mencegah peperangan yang lebih luas dan menciptakan Palestina yang lebih merdeka. Saya mengajak semua elemen masyarakat, termasuk media, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, untuk bersinergi dalam menyuarakan kepentingan rakyat di rakyat Palestina. Kita harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan diperjuangkan mendapatkan dukungan internasional yang kuat. Sebagai lembaga yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, MPR memiliki peran strategis dalam membangun fondasi ketatan negara yang kokoh dalam konteks yang semakin majemuk, tantangan menjaga harmoni antar warga negara akan semakin komplek. Kita menghadapi berbagai perbedaan, baik dalam etnis, agama, budaya, termasuk pandangan politik. Namun perbedaan itu adalah kekuatan kita dan itu justru kekuatan yang kita miliki. Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan kita untuk menghargai keragaman, perbedaan itu, namun kita diminta dan kita diminta untuk bersatu dalam kesatuan tujuan, yakni kemajuan untuk bangsa dan negara. Untuk itu, kita harus menghadapi kemajemukan itu dalam komitmen Pancasila yang kuat, kebersamaan yang kuat, dan harmoni yang kuat. Kita perlu mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, bukan hanya sebagai lambang, tetapi sebagai pedoman dalam hidup, dalam setiap tindakan dan kebijakan. Dalam hal ini, MPR harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya Pancasila dan mengintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita harus menghadapi tantangan globalisasi yang membawa dampak positif, meskipun juga ada catatan-catatan yang juga negatif. Dalam hal ini, tantangan globalisasi ini seringkali membawa pada praktek ketatanegaraan kita yang itu akan menjadi tantangan dalam penyelenggaran ketatanegaraan kita pada masa-masa mendatang. MPR harus mampu menjawab tentang suasana dan tantangan-tantangan tersebut. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. MPR harus terus menjaga konstitusi kita. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 harus terus kita jaga sebagai sebuah undang-undang dasar yang menjadi rujukan dari setiap undang-undang yang akan kita produk. Undang-undang dasar 1945 bukan hanya sekitar dokumen hukum, tetapi juga cerminan dari perjuangan dan cita-cita bangsa. MPR harus memastikan bahwa setiap perubahan dan amandemen yang dilakukan tetap berlendaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan negara yang aman, adil, dan sejahtera untuk semuanya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang kami angkat penting untuk menjadi bidrata awal ketua MPR di hadapan sidang majlis yang berbahagia. Atas perhatian saudara-saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPD ini kan ada dalam miniatur Indonesia dari Aceh sampai ke Papua. Itu yang kami buat. Saya sebagai mungkin perwakilan dari anak muda, kemudian beliau-beliau, ada perempuan, tokoh perempuan dari Jawa, tokoh non-muslim dari timur, Bagaimana memastikan agar lembaga DPD ini benar-benar menjadi lembaga yang dulunya diharapkan oleh masyarakat daerah. Lembaga perwakilan yang kuat, lembaga perwakilan masyarakat daerah yang memang pada akhirnya bisa menjawab permasalahan-permasalahan daerah. Mungkin yang perlu dikritiki ataupun yang akan diperbaiki dari pemimpinan sebelumnya, tadi kan dikatakan bisa lebih baik dari pemimpinan sebelumnya. Mungkin apa yang sudah bisa beri siapakan dari masyarakat? Ya, baik. Tadi saya sampaikan, ya ada hubungan kolaboratif. Kami akan membentuk bahwa DPD ini adalah lembaga perwakilan yang kolaboratif dan inklusif. Jadi dia tidak ekslusif, dia tidak menjadi seakan-akan lembaga yang kerjaannya hanya men-challenge atau membalancing atau memprotes atau enggak setuju gitu loh dengan apa yang dilakukan oleh apa namanya, negara. Nah, ya, jadi yang baik yang sudah dilakukan oleh eksekutif, oleh negara, oleh pemerintah, ya tentu kita dukung. Nah, tapi kalau ada yang kurang-kurang, kita berikan masukan. Masukan secara produktif, secara positif. Kenapa? Karena tagline yang dibangun oleh tokoh-tokoh kita sekarang, dari Presiden Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang akan dilantik, itu transfer, transisi kepemimpinan yang buat kita, itu harus kita maknai sebagai sebuah pintu besar merajut rekonsulasi nasional. Nah, lembaga DPD ini diharapkan bisa berkontribusi dalam itu. Pak, sebetulnya kan bertemu dengan Pak Prabowo, nanti setelah datik, akan ketemu lagi Pak Prabowo? Ya, tentu. Karena beliau justru kemarin yang berkali-kali menyampaikan, oh kita harus sering ketemu. Kita harus sering diskusi. Kami berempat, ketemu beliau. Kenapa? Karena memang kita harus bersatu. Untuk kepentingan daerah, untuk kepentingan bangsa, kita harus bersatu, kita harus kuat. Kenapa? Karena negara sebesar kita, modal atau keunggulan kita itu di mana? Di kemajemukan dan kekompak kita. Kalau, ya, mudah-mudahan dalam ke dekat. Ya, tentu. Kami secara internal, nanti akan konsolidasi internal, ya, kemudian membentuk alat-alat atau perangkat kerja yang ada di sini, kemudian tentu juga ada kerja-kerja di luar. Jadi kerja di luar bagaimana memastikan bahwa memang keberadaan posisi lembaga ini dirasa terlancung, terus kemudian eksistensi lembaga ini juga makin kuat, tapi yang paling penting juga di internal, kita solid, ya. Kemudian kerja-kerja internal kita juga melahirkan produk-produk legislasi yang kuat, pengawasan yang kuat, sehingga benar-benar menjadi lembaga perwakilan sesuai dengan misi awal bahwa DPD menjadi perwakilan yang kuat. Pasti. Karena 152 itu, coba teman-teman lihat, 152 tokoh, 152 anggota DPD itu konversinya sama atau ekvivalen dengan mungkin sekian puluh juta, sekian puluh juta suara masyarakat daerah. Nah ini kan sesuatu banget gitu. Ini kan kekuatan sekali. Kalau kita himpun, kita konsolidasikan, bahasa saya itu kita orkestrasikan menjadi kekuatan daerah. Kenapa? Karena program eksekutif atau negara atau pemerintah, ya, salah satu yang paling efektif untuk mendeliver ke daerah itu adalah melalui anggota-anggota DPD. Karena anggota DPD lahir dari toko-toko daerah. Oke. Ada strategi tersebut untuk komunikasi dengan lembaga lainnya? Itu yang sebenarnya saya tidak mengatakan tidak dikerjakan, tapi belum maksimal. Nah itu yang memang kami akan maksimalkan bagaimana hubungan antara lembaga itu makin hari makin baik, kemudian komunikasi yang positif, produktif, tanpa mengurangi kekritisan sebagai sebuah lembaga yang memang harus mengawasi kerja-kerja eksekutif. Tapi kita posisikan bahwa kita posisinya itu bukan oposisi, karena memang tidak dikenal itu, karena kita bukan partai politik, kita akan melakukan fungsi sebenar-benarnya fungsi parlemen yang kuat. Ya, tanpa mengurangi atau mereduksi posisi parlemen atau kamar di sebelah kita. DPR sudah ada. Nah kalau kita kan lebih kepada concernnya kepada urusan-urusan daerah. Mungkin ditanyakan sama beliau-beliau. Udah, cukup. Tambahannya. Cukup ya? Terima kasih. Terima kasih. Ya, besok-besok saya, kami, kami juga sudah punya punya rencana salah satu yang akan mendeliver program kita itu kan opini publik. Kita mau bikin mungkin seminggu sekali atau dua minggu sekali ada COVID morning sama teman-temannya media. Itu yang akan kita karena ternyata kerja-kerja anggota DPD banyak. Tapi tidak apa namanya publikasikan tidak terpublikasi jadi eksposurnya aja yang agak kurang. Media harus bisa. Media. Teman kita nanti media. Oh, diundang atau diundang. Iya dong. Oh, ya gandengan, Bu. Apa? Gandengan. Ayo gandengan. Ayo gandengan. Ayo gandengan. Angka. Anak muda. Hero, panah muda. Udah murah untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Oke. Tapi itu, pelatihkan dulu ya. Kalau pelatihkan baru sah. Pokoknya teman kita adalah teman-teman nanti. foto 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 biar foto 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 di antara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV independen terpercaya